Bawaslu Provinsi Jambi pastikan tidak ada surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara. Bawaslu menilai pelaksanaan pemilu 2024 ini berjalan aman dan lancar. Pemungutan suara pemilu 2024 telah berlangsung pada 14 Februari kemarin. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jambi memastikan tidak ada surat suara yang tercoblos sebelum pemilihan. Hingga saat ini Bawaslu Provinsi Jambi juga belum menerima laporan terkait kerusakan surat suara. Baik surat suara tidak sah maupun surat suara yang dicoblos setelah pemungutan suara. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wayne Arifin mengatakan pihaknya akan meninjau langsung rekapitulasi hasil pemungutan suara secara langsung. Hal ini untuk memastikan tidak ada perubahan jumlah suara sebelum dipelendokan. Pada kemarin terkapan pemungutan suara dan penghitungan suara secara umum bahwa di Provinsi Jambi berjalan baik dan memang di beberapa pagupoten kota itu mengalami kondisi yang hujan ya dari pagi sampai siang. Tentunya hal ini ada kendala-kendala teknis terkait dengan pemungutan suara. Kemudian terkait dengan beberapa isu, misalnya seperti surat suara yang telah dicoblos sepanjang sepertahuan kami pada saat penghitungan suara kemarin, tidak ada TPS di Provinsi Jambi yang surat suaranya sudah dicoblos. Meski saat pemungutan suara pemilu 2024 kemarin dalam kondisi hujan, Bawaslu tetap pastikan pesta demokrasi ini berjalan lancar dan aman. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.